Intro Dr. Andes Hirman Syahpermadi MSI Penjabat Sekretaris Daerah Kota Blitar secara resmi mengisi jabatan sebagai pelaksana harian PLH Wali Kota Blitar Agenda serah terima jabatan Wali Kota Blitar 2016-2021 ke PLH Wali Kota Diselenggarakan dengan protokol kesehatan di Gedung Kusuma Wisitro Adarabu 17 Februari 2021 Hirman Syahpermadi mengatakan sebelumnya telah menerima surat keputusan SK Gubernur Jawa Timur Tentang penunjukan posisi sebagai PLH yang diserahkan Wakil Gubernur Jawa Timur di Gedung Negara Gerahadi Pertanggal 16 Februari 2021 Hirman Syah mengaku setelah penunjukan ini pihaknya akan berusaha amanah dalam melaksanakan tugas Termasuk pembahasan tentang COVID-19 selama PPKM Mikro yang akan berakhir 22 Februari 2021 Ini berikut tanggung jawab terhadap pelangsungan pemerintahan di Kota Blitar Jadi saya sebagai PLH Wali Kota, karena Wali Kota terpilih, belum dilantik, maka tugas-tugas harian harus ada yang menggunakan Jadi saya pelaksana tugasnya Tentunya ini bagian dari tentu pelayanan kepada masyarakat Tentu pelindungan kepada masyarakat Jadi semua perubahan yang tetap berjalan Setelah pun Bapak Wali Kota belum dilantik oleh sebuah Menteri Sementara itu, Wali Kota Blitar 2016-2021 Dr. Andes Haji Santoso MPD mengatakan Pengisian jabatan oleh PLH ini berlangsung sampai pihaknya yang terpilih sebagai Wali Kota pada Bilwali 2020 dilantik Meskipun saat ini Hermansyah Permandi merangkap tiga jabatan Yaitu Asisten Pemerintah dan Keserah, Penjabat Sekretaris Daerah, dan PLH Wali Kota Pihaknya berpesan agar pelaksanaan tugas bisa dilakukan sesuai prioritas Untuk menghundari kekosongan jabatan Maka daerah-daerah yang habis masa jabatannya tanggal 17 Harus dilakukan serat emak kepada PLH Yang sudah ditunjuk dari provinsi hari ini Sampai nanti terlantiknya Bapak Wali Kota terpilih dalam belakang Terima kasih telah menonton!